Assalamualaikum Hai semua kembali lagi dengan aku Bunda Naswa di channel Dapur Naswa Di video kali ini Aku akan berbagi resep lep jagung Rasanya enak, lembut Gurih dan cocok banget Untuk cemilan di rumah ataupun ide jualan kalian Bikinnya mudah dan Bahannya ekonomis banget Mau tau cara dan bahannya apa aja Tonton videonya sampai habis ya Sebelum itu jangan lupa Dukung terus channel Dapur Naswa Dengan tekan tombol subscribe, like, komen Dan aktifkan tombol loncengnya juga Agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru Dari kami Pertama-tama disini saya siapkan 200 gram jagung manis Yang sudah disisir Ini aku dapat dari 2 buah jagung manis Ukuran besar ya Kemudian kita masukkan ke dalam gelas blender Selanjutnya tambahkan 50 ml air Kemudian kita haluskan Setelah jagung sudah benar-benar halus Selanjutnya kita tuang ke dalam wadah Kemudian tambahkan 100 gram kelapa parut Kita ambil daging putihnya saja ya Dan pilih daging kelapa yang setengah muda 75 gram atau 6 sendok makan gula pasir 3 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan tepung terigu Setengah sendok teh garam Kemudian kita aduk hingga semua bahan tercampur merata Saat mengaduk Pastikan tidak ada tepung yang bergerindil Agar warnanya tidak pucat Saya tambahkan warna kuning Aduk kembali hingga semua tercampur merata Setelah adonan sudah tercampur merata Kemudian kita sisikan sebentar Selanjutnya kita siapkan daun pisang Yang sudah kita bakar atau kita jemur Sampai layu Kemudian kita sobek kecil ya Sekitar 8-9 layar Selanjutnya kita bentuk contong Setelah dibentuk contong Kita kunci dengan staples atau lidi Seperti ini Selanjutnya kita rapikan contongnya Dengan menggunakan kunting Nah ini jadinya ya Rapi seperti ini Buatlah contong lagi Sampai cukup untuk memungkus adonan jagungnya Ini contong yang sudah selesai kita buat ya Kemudian masukkan adonan jagung Kedalam contong daun Isi sampai penuh Terima kasih telah menonton Setelah adonan sudah selesai Kita masukkan ke dalam wadah Kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan Yang sebelumnya sudah kita panaskan Kukus adonan selama 20 menit Setelah 20 menit Lepet jagung sudah matang Kemudian kita angkat Dan tunggu hingga agak dingin Setelah agak dingin Lepet jagung kita keluarkan dari contong Kita pindahkan ke dalam piring Atau kalian bisa Suguhkan langsung dalam keadaan terbungkus Daun pisang Ini lepet jagungnya ya Yang sudah siap makan Nah mudah banget ya Cara buatnya Ini akan aku coba Bismillah Kuenya enak Gurih dan juga manis Ini cocok banget ya Untuk ide cemilan di rumah Atau ide jualan kalian Semoga video kali ini Bermanfaat untuk kita semua Jika video ini bermanfaat Kalian bisa share resep-resep Dapurnaswa di seluruh media sosial Yang kalian punya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax